Intro Halo teman-teman sobat zoe dimanapun kalian berada selamat datang kembali di jurnal si gendut bareng host ganteng kalian Angga The Zodiaksan selamat datang bulan Februari so ya karena ini awal bulan seperti biasa kita bakal ngebahas tentang IOTM terbaru bulan Februari tahun 2021 yang kalau kalian lihat teasernya di forum atau di IG nya orang-orang terkenal bentuknya kayak kapal pirate hmm keren kayaknya ya itu juga bakal lihat harganya worth it atau enggak berapa harga jualnya kira-kira dan apa fungsinya itu yang pasti worth it atau enggak buat dibeli gue kembalikan lagi nanti ke kalian sekalian teman-teman di video kali ini gue juga mau ngasih tau sama kalian tentang beberapa hal apa aja itu kita lihat aja nanti yang penting terkait sama live streaming 24 jam kemarin serta giveaway remen yang kayaknya harus gue tunda sebentar ada apa? hmm kita lihat aja nanti jadi yuk langsung aja tanpa panjang-panjang lagi tanpa bangsa-bangsi lagi kita ke bahasannya hmm sudah masuk bulan Februari tapi jangankan Valentine, Lunar New Year aja belum ya teman-teman ekspektasinya gue belum tau sama sekali tapi kalau di real life sendiri kalau gue gak salah Lunar New Year itu akan diadakan di tanggal 12 Februari itu di dunia nyata ya kalau di Grotopia nya sih gak tau yang gue bingungin adalah semoga aja gak mepet-mepet banget sama class yang harusnya bulan ini dan Valentine yang emang harusnya bulan ini harapan gue sih gitu soalnya bakal repot banget nyari pristine kalau semua orang milih buat beli GBC hmm kalau udah siapin apa aja buat Valentine gue pengen tau dong kita bakal bahas Valentine lumayan banyak ya di bulan ini semoga aja gak terlambat semoga aja bisa apa ya bikin persiapan dari masing-masing point of view kalian seperti yang kita lakukan di video persiapan Lunar beberapa waktu yang lalu oke kita kesampingan dulu itu teman-teman pertama sekarang kita mau lihat dulu tentang IOTM uh oke harganya maaf ya teman-teman suara gue agak abis kemarin gara-gara live streamingnya tapi ya gak apa-apa seru banget sih huh IOTMnya harganya tetep 350.000 gimana ya artinya sesuai sama kata-kata kalian kemarin yang gue gak sempet-sempet gak tau ya kalau IOTM itu juga di rebalancing artinya tadi harganya 200.000 sebelum-sebelumnya dimulai dari bulan kemarin itu harganya naik jadi 350.000 dan kayaknya bakalan permanen mari kita lihat dulu yuk Perilous Pirate Ship apa tuh Perilous set fort on your bus bucanet gak tau lah bahasa inggris gue parah banget ya nah langsung aja yuk pokoknya sekarang kita beli dulu dan kita lihat ini item apa sih oke harganya 350.000 dan kalau kita lihat di teasernya kemarin bisa berubah bentuk juga ya bisa transform dia ya mana dia bentuk IOTMnya mana nih oh ini dia Perilous Pirate Ship apa yang ganti oh sepatu dong iya dia ganti sepatu temen-temen sobat zo dan nah ini dia nih Magical Captain Kompas jadi kalau kalian beli itu kalau ini kalian klik ke badan harusnya dia berubah oh iya dong wadih ini kayak One Piece nih ya untungnya gambarnya gak aneh-aneh ya kalau gambarnya kayak Going Merry gitu lumayan nih nih depannya gak gara kambing muset tapi ini gak sih ini lebih belakangnya kayak pake roket gitu apakah berfungsi di air kita bikin aja kali ya biar lebih enak tapi kalau kita ngomongin kapal tuh gue jadi denger Fishing Dingy Fishing Dingy gue mana eh ngomong-ngomong Fishing Dingy gue mana ya oh ini dia Fishing Dingy gue kalau Fishing Dingy kan di air dia bisa ngambang tuh sekarang mari kita coba dulu ini di air mana air gue nih yang bilang air gue pun abis Astagfirullah ntar temen-temen beli air oke saya kembali tapi saya tidak pergi ya water bucket mari kita cek ya kita pake dulu beberapa buah disini nah kalau misalnya gak pake tentunya gak dong sama aja jalan tetep lambat gak ada pengaruh sama sekali kayaknya jalan tetep lambat gak ada efeknya kita lihat efek yang ininya dulu ya ada gak efek spesialnya gitu loh terus kalau kita pakein Magical Captain Kompas set oke gak ngambang dong wah gak ngambang sayang sekali nah ini kapalnya bukan buat di air dimana kapalnya nih dan kalau kita lihat double jumpnya juga gak tau ya kita buka dulu yang lain biar enak ya temen-temen ya lupa nih gue aku bawa buka dulu ini semua termasuk ances juga biar tau nih ntar aslinya tuh apa gitu loh oke udah gak ada lagi nih kayaknya oh ini satu lagi beneran gak ada lagi kan nih ini gue polosan ya temen-temen ya lalu kita pake dan kita pakein oh tuh gue kayak gini dulu gak bisa double jump ya ini itemnya sepatu gak bisa double jump dan kalau kita pake begini pun gak bisa double jump juga dan gak ada efek parasol ya temen-temen ya dan dia sama sekali gak ada efek apa-apa di air kalau visi ini kan beda tuh temen-temen sobat zo dia di kaki juga nah ini dia visi dingi dan dia ngambang kalau di air nah udah ngambang aman sama kayak surfboard itu nah cuma kalau surfboard kan bentar doang kalian jalan terus ntar kalian bisa kayak jatoh gitu kalau yang visi dingi tuh enggak tadinya gue pikir ini karena kapal bisa buat di air nah yaudahlah kita cek sekarang tentang apa efeknya dulu ya kalau disini speedy and punch di mag oh iyalah wajar dia sepatu wajar ada speedy nya efeknya efek jalan kayak air rope gitu tapi di air gak ngaruh tetep lambat lalu punch di mag tuh artinya sama kayak pick act mari kita coba uh bantu ada efek tembaknya kah oh iya dong gak ada efek buat build juga ya maksimal 5 kalau kita berdiri di tengah-tengahnya jadi 6 3 ke atas masih sama artinya dia gak ada long build ya terus kalau long punch gimana long punch kita coba 1 2 3 gak ada long punch juga temen-temen sobat zoe artinya cuma 3 oh dia nembakin itu nembakin kayak peluru-peluru gitu buset nah kita coba sekarang efeknya dulu ya punch di mag itu artinya efek pick act artinya sekarang kita coba buka dulu kalau kita pukul ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 seperti biasa ya lalu yang ini 1 2 3 4 5 6 6 kalau misalnya kita pakai ini ada perubahan gak kita pakai mode kapalnya 1 2 3 4 5 6 sama juga artinya efeknya bener-bener cuman kayak efek pick act gitu temen-temen dan speedy speedy wajar sih karena dia di kaki ya tapi lumayan sih udah ada belum ya item kaki yang buat nambahin efek pick act kayaknya gak ada deh hmm lumayan sih buat ganti zray drago scav lumayan untuk ganti apa ya buat ganti tapi greza kan murah ya kalau cuman mau apa namanya efek pick act doang kalau misalnya kita pakai rayman kan di tangan gak ada efek pick act tuh nah bisa diganti pakai greza kan kalau misalnya di kepala kan ada apa sih wick yang bisa ganti-ganti berubah jadi tangan itu loh nah tapi itu kan kalau misalnya kita pakai rayman lebih baik kita pakai zray drago scav atau greza horde shoulder cannon hmm dengan ini artinya kita bisa ganti itu tapi masalahnya gak ada penggantinya juga yang bisa dimanfaatin yang lain gitu loh untuk di bagian leher anggaplah kita ganti zray drago scavnya kita ganti sama ini atau greza kan kita ganti sama ini untuk menggantikan item zray drago scav ini ini apa yang berguna buat farmer gue rasa gak ada ya hmm tapi coba teman-teman komen deh siapa tau gue ada yang kelupaan sih gue rasa item yang bermanfaat lainnya buat farmer itu gak ada yang bisa gantiin zray drago scav atau greza horde sih di leher item berguna di leher gak ada kayaknya tapi lumayan seru bentuknya oke untuk gaya juga oke teman-teman ya tadi gue tambahin ini ya gue tambahin pakai apa namanya cape gue makanya ada ke listrik-listrik gitu overall sih kayaknya sampai disitu aja bagus ya untuk farmer ya guna sih cuman masalahnya yang efeknya sama itu ada yang lebih murah ya greza paling kan 30 30 sekian WL sekarang kita coba cek aja yuk ini harganya berapa ke world by plus ya gue carin dulu world by plusnya bagusnya yang mana nih oke tadi gue dari world by perilous ya sesuai dengan namanya kan perilous pirate ship nah dari perilous itu gue tadi di warpin kesini nih ke world fight hmm sekarang kita coba lihat aduh 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 lah dibuang gue eh buset ala 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 ih rusuh banget owner eh hit iya udah udah nah kita lihat dulu harganya berapa sell 1.90 sell 1.80 sekarang sell berapa lagi 1.80 gila murah bet ya harganya 3.5 loh apalagi dengan kalau kita ngomongin sekarang lagi mahal-mahalnya eee harga gems 350.000 itu jatohnya ya 350 WL bisa kali bentar lagi ini harganya drop ke 1.90 1.80 sell 1.83 1.80 tadi udah ada ya belum ada yang mau buy malah buset masalah itu gak ada yang mau buy ini loh yang bikin gue agak ragu orang gila-gilaan jual yang mau buy aja gak ada kita lihat tunggu orang jual orang beli dulu 1.84 1.84 1.84 1.84 1.83 1.80 lah kayaknya udah nih wah parah sih 1.80 sampai 1.90 harganya dengan harga 350 tuh artinya hampir-hampir 2K per WL jatuhnya orang jual kalau dijual gemsnya gitu ya aduh parah sih harganya kayaknya bakalan drop terus deh soalnya ya orang mikir kali ini item gaya oke lah gaya cuman gunanya tuh masih banyak item lain yang udah lama yang bisa dipake gitu loh gak ada inovasi terbaru atau apa dan seperti apa kalau buat gaya oke lah eh rupa gak bisa use consumable nah kalau menurut kalian sendiri gimana kalau kali kalau gue pribadi sih bilangnya ya oke oke cuma kalau kalian gak niat beli yaudah sih gak apa-apa kalau gue beli karena emang pengen konten dan pengen ngeliatin aja sekarang kalian udah liat apakah menurut kalian worth it buat dibeli gue kembalikan lagi ke kalian tapi kalau misalnya gue gak punya nih ya dan gak ada tuntutan dari konten juga kayaknya gue bakal gak beli deh ini ya gemesnya bisa dipake buat yang lain apalagi ini udah bulan Februari ya gitu ya udah disitu aja kali bingung gue mau ngomong apa itu ATM tiap bulan gini-gini doang ya pusing ya Allah lah lanjut deh kita mau ngomongin tentang beberapa hal dulu nih kemarin kan kita udah live streaming 24 jam by the way nih udah nyampe 3 part ya gila terima kasih banyak ini buat temen-temen semua dan di ujungnya itu akhirnya kita berhasil ngumpulin kurang lebih 5.500.000 rupiah jadi gue jabarkan sedikit kemarin itu di sebelum live streamingnya kan ada yang nge-kick off streamingnya seharga 2 juta rupiah nah karena itu kita mulai live streaming 24 jam kan dan kita udah punya modal 2 juta tuh terus pas lagi live streaming itu kalau gak salah 3 juta 3 juta 20 ribu gitu terus di sebelum hari sebelumnya itu ada yang ngedonate gue gue gak sebutin berapa tapi beberapa persennya gue pisahin itu 500 ribu rupiah gue tambahin ke yang bagian donasi kita jadi totalnya ada 5.500.000 rupiah nah tadinya gue pikir karena donasinya lumayan banyak kayaknya kita mau ngasih ke lebih banyak bencana yang terjadi deh kayak kemarin kan rencananya cuman Kalimantan Selatan sama Sulawesi Barat terus dikarenakan gak lama lagi live streaming itu Gunung Merapi Jogja dan sekitarnya terus ada banjir juga di Manado ya kalau gue gak salah jadi gue pikir oh karena banyak 5.500.000 kayaknya bisa kali ya kita bagi 4 ya kan tapi setelah ngobrol sama anak-anak di Gendut Kop karena awalnya kita mau ngasih ke yang itu ke yang terdampak bencana di Sulawesi Barat sama Kalimantan Selatan kayaknya 5.000.000 akan gue donasikan kesana aja ya temen-temen ya jadi ke 2 tempat bencana itu padahal gak ketemu ehh ehh waw wir yes hehehe ha ha dan dari 5.500.000 masih sisa 500.000 lagi 500.000 ini rencananya mau gua kasihkan ke salah seseorang di dekat rumahnya Adis jadi ada anak yatim yang ternyata yatim piatu dan kayaknya dia membutuhkan uluran tangan, jadi dari 5.500.000 ini, 5.000.000 nya akan kita sumbangkan ke 2 tempat yang terdampak bencana tadi, dan 500.000 nya itu ke yang disono, yang dekat rumah Adis nah untuk kemana gua bakal ngenyalurkannya gua udah sempat liat-liat juga karena gua DRM, dan DRM itu bertempat di SCTV Tower gua ngerasa kayaknya gua bakal ngenyalurin ini lewat yang SCTV nya tapi gua belum tau pasti ya kayak gimana lanjutnya bakal gua kasih tau lagi sama kalian setelah ada update nya nanti ya temen-temen ya agar transparan aja gua pengennya transparan, jangan sampe ntar dibilang amanah kalian gak sampe dan untuk live streaming 24 jam sendiri insyaallah, kalau kuat kalau ada waktu, ada tenaga panjang umur, masih sehat gua pengen ngadain annual kalau emang ada yang nge-support kalau emang ada yang pengen donasi lagi seminimal-minimalnya satu bulan, satu kali kita bakal bikin selama ada yang nge-support lagi nah itu pun diliat lagi nanti mau kita arahkan kemana nah kayaknya itu aja temen-temen sobat zoe sebelum gua pindah dari world ini ya belilah VRScape gua nih VRScape gua nih ada banyak nih ada 100 sekian kaya ini udah laku 3 vending nih waduh udah laku 3 vending masih banyak ini silahkan dibeli harganya 8 per 1 di buy H platform ya temen-temen ya hover juga masih ada disini bantulah bisa road to BGL nya biar cepat dibikin videonya nih dan terakhir temen-temen sobat zoe sebelum gua akhirin videonya gua mau ngasih tau informasi tentang giveaway remen nih jadi buat temen-temen kan tentunya udah pada tau ya di spesial 60k kemarin gua udah bikin video catatan si gendut spesial 60k subscriber nah sekalian adalah entry buat giveaway remen harusnya tuh hari ini nih bentar lagi sekitar jam 7 nanti harusnya udah diundi cuman dari hampir 5 ribu komen yang ada cuman 5 ribu komen ya salur laku dari 5 ribu komen yang ada itu yang benar cuman 380 sekian orang jadi gua bakal kasih kalian kesempatan sekitar 2x24 jam lagi dari hari ini nanti lusa bakal diundi silahkan tonton lagi video gua jangan tiru hashtag orang ya dan itu ada tanda seru tanda serunya dipake ya temen-temen ya memang dia gak bisa dipakein di hashtag tanda seru tapi itulah itulah hashtagnya itulah hashtagnya jadi silahkan tanda serunya dipake terus kata-katanya yang bener lah ya masa iya dari hampir 5 ribu yang bener cuman 300 orang nanti bilang gak adil sekarang gua kasih kesempatan lagi hapus komen yang lama atau di edit komen yang lama dari kalian dicek bener-bener apa hashtag yang bener hashtagnya cuman 1 gak banyak ya itu hashtag sampe 3 sampe 4 gua liat cuman 1 hashtag hashtag lain gua gak penting ya jadi silahkan di edit komentar kalian atau di delete dan ulang komentar lagi oke nah itu aja temen-temen sobat zo buat video kali ini ekspektasi kita di bulan februari ini adalah lunar new year yang udah kita bahas lalu ada valentine dan startopia ini adalah kali pertama gua ikut class startopia nah itu adalah season keempat sekaligus terakhir dari winter fest habis ini kita bakal eh winter fest winter class akhirnya setelah ini kita bakal nyongsong spring class di bulan depan harusnya kita bakal liat lagi ntar kayak mana gua bakal bikin video tentang valentine secepatnya serta road to bgl seenggaknya fire escape gua udah laku setengah lah ya kan biar keliatan gitu loh pas di pick up pas diambil dari vending aduh biar banyak ya kayak mamang sebelah gitu kan ya sekarang gua